Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Selamat menjalankan ibadah bahasa bagi umat muslim yang saat ini sedang merayakan. Baik, saya menyampaikan permohonan maaf karena selama ini sudah jarang mengupload video tentang bahasa. Baru kali ini saya mencoba kembali untuk mengupload video tentang bahasa, terutama bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Begini teman-teman, judul ini saya kasih karena merespon beberapa komentar dari konten-konten saya sebelumnya. Dan di komentar-komentar tersebut rata-rata itu adalah penutur bahasa Indonesia. Sehingga judul video kita kali ini yaitu tentang mengugat penutur bahasa Indonesia. Baik, teman-teman. Kita lanjut. Yang pertama, apa yang kita gugat dari kawan-kawan penutur bahasa Indonesia, termasuk saya juga adalah penutur dari bahasa Indonesia ini. Yang saya tepatkan misalnya. Sebagai penutur bahasa Indonesia, yang pertama kebiasaan buruk kita itu adalah campur aduk. Di forum-forum resmi. Kalau di forum yang tidak resmi, mungkin itu tidak menjadi masalah. Tidak perlu kita persalahkan. Tetapi yang menjadi masalah adalah di forum-forum resmi. Campur aduk antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Seperti bahasa asing ini banyak. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan lain-lain. Itu dalam penggunaannya di forum-forum resmi. Terutama ini bagi orang-orang yang berbicara untuk kepentingan masyarakat banyak. Kadang masyarakat tidak paham karena istilahnya terlalu tinggi. Mereka menggunakan bahasa asing. Ya, kadang karena saking hebatnya, hal-hal yang mestinya bisa digunakan bahasa sederhana itu menggunakan bahasa yang tinggi. Yang berikut dicampur adukan dengan bahasa daerah. Kalau bahasa daerah dicampur adukan oleh seorang pejabat negara dalam menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, maka yang dikorbankan adalah orang-orang yang bukan berasal dari daerah tersebut. Buruhan berasal dari daerah asal bahasa tersebut. Misalnya kita mencampurkan bahasa Indonesia dengan katakan salah satu bahasa, misalnya bahasa Manggarai. Maka yang diuntungkan adalah hanya penutur bahasa Indonesia yang juga penutur bahasa Manggarai. Tetapi penutur bahasa Indonesia lain yang tidak paham dengan bahasa daerah itu, maka dia akan menjadi korban. Dia tidak paham, mau tidak mau dia harus mencari tahu kepada orang yang tahu. Inilah yang menjadi kendala kita di Indonesia. Ya, atau kalau bahasa umumnya, kita mencampur adukan antara bahasa baku dan bahasa yang tidak baku. Sehingga inilah yang menyebabkan terhambatnya perkembangan bahasa Indonesia itu. Yang berikut kebiasaan buruk yang sering kita lakukan juga adalah salah definisi. Menyebutkan satu kata, tetapi penampatannya salah tidak sesuai definisinya. Kita lihat ini ada salah satu contoh. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 tahun. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini kita ambil kata dirgahayu ini. Kata dirgahayu artinya panjang umur. Panjang umur. Jadi kalau misalnya kita terjemahkan kata ini, panjang umur Republik Indonesia ke-77 tahun. Ya, ini yang menyebabkan dia salah adalah ada 77 tahun di belakangnya. Sebenarnya ini adalah sebuah doa. Jadi, kalau mau apa, yang lebih bagusnya atau lebih sesuai dengan bahasa Indonesia yang baku, maka dia cukup dengan dirgahayu Republik Indonesia. Artinya itu harapan kita mudah-mudahan Indonesia umurnya panjang. Terus ini juga anak-anak gaulul. Contohnya, sebentar lagi saya OTV. Sebentar lagi. OTV itu artinya apa? Ini bukan bahasa Indonesia yang baku. Kembali lagi itu. Bukan bahasa Indonesia yang baku. Sudah bukan bahasa Indonesia yang baku. Penempatannya juga salah. Nah, inilah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Terus yang berikutnya adalah perubahan struktur dari ejaan. Ejaan bahasa Indonesia, saya juga bukan pakar bahasa Indonesia sebenarnya. Cuma kita sebagai penutur bahasa Indonesia. Ini nama-nama ejaan. Siapa ini? Ini yang pertama ejaannya. ini sudah sampai pada yang terakhir, bahasa Indonesia. Inilah yang mengakibatkan bahasa Indonesia tidak bisa dijadikan bahasa internasional. Kemarin kita mau golkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa resmi kedua di ASEAN. Itu cukup sulit. Karena harus orang di luar Indonesia harus bisa mempelajari bahasa Indonesia itu. mereka karena kita selalu mengupdate makanya stok literatur yang ada di negara lain misalnya di Vietnam ingin pelajari bahasa Indonesia mungkin mereka stoknya masih di Ejaan Suwandi atau yang masih di EYD. Padahal sekarang sudah tidak menggunakan itu lagi. yang lebih parahnya itu karena perubahan-perubahan ini tidak diimbangi dengan sosialisasi. Jadi mestinya kalau ada perubahan Ejaan dalam bahasa Indonesia maka sosialisasinya juga jangan tanggung-tanggung sehingga bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Itu kalau mau bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Yang berikut hal berikut yang ingin kita gugat ini pemuda tidak tertarik untuk menggunakan bahasa Indonesia. Bentuk tidak tertarik ini anak muda ini bisa kita lihat di gambar ini ini anak sekolah banyak mengantuk di kelas malas belajar kita tidak tahu tidak semua tentunya tidak semua malas belajar. Terus yang berikut ada yang malu menggunakan bahasa Indonesia terutama bahasa Indonesia baku. Katanya kalau menggunakan bahasa Indonesia baku maka itu terkesan tua kampungan dan lain-lain. Yang hebat itu kalau menggunakan bahasa Indonesia yang sudah dicampur dengan bahasa Inggris sudah dicampur dengan bahasa-bahasa gaul sehingga menyebabkan bahasa Indonesia itu rusak. Ya teman-teman ini saya rasa akibatnya adalah menimbulkan kebingungan terhadap orang-orang luar. Di 40 negara sekarang ada pelajaran bahasa Indonesia. Mereka sedang pelajari bahasa Indonesia yang baku. Tiba-tiba nanti dalam prakteknya para pelajar itu ke Indonesia dan sampai di Indonesia justru kita sebagai penutur bahasa Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Sehingga mereka menjadi bingung. Ini kata apalagi ini. Sementara yang saya pelajari selama ini saya tidak pernah menemukan kata seperti ini. Sama dengan kita juga. Kita tidak mempelajari bahasa Inggris atau bahasa Jerman. kadang apa yang kita pelajari tidak sesuai dengan yang kita temukan pada saat praktek lapangan. Inilah yang menjadi salah satu kendala juga kenapa bahasa Indonesia itu sulit dipelajari oleh orang-orang yang bukan penutur bahasa Indonesia. Terus yang berikut ada kontroversinya. Ini kalau pemudanya sudah mulai malas. Padahal ratanya bahasa Indonesia itu dulunya bahasa Melayu sekarang menjadi bahasa Indonesia itu pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kalau pemudanya sudah begini bagaimana? Padahal ini adalah hasil dari Sumpah Pemuda. Tetapi yang kita temukan malahan sangat banyak konstruksi bahasa Indonesia itu dirusak oleh anak-anak muda milenial. Ya itu. Jadi saya kira ini video kita kali ini hanya sebagai refleksi saja. Saya tidak bermaksud saya bukan anti bahasa Indonesia tetapi kita ingin melihat merespon banyak komentar di mana semangatnya bahasa Indonesia bukan tidak usah menjadi bahasa kedua ASEAN tapi dia nanti akan menjadi bahasa internasional. Oh itu mimpinya terlalu jauh kalau hal-hal kecil seperti ini tidak bisa kita ubah. Jadi seperti itu saja video kali ini bahasa apapun itu kita hargai mau bahasa Indonesia bahasa Melayu semuanya kita hargai yang terpenting kita tetap mengakui bahwa bahasa Indonesia akarnya adalah dari bahasa Melayu dan juga setelah sekarang menjadi bahasa Indonesia kita harus mempertahankan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kita sama-sama belajar teman-teman sering menggunakan bahasa Indonesia yang salah yang tidak baku dicampur aduk dengan bahasa daerah saya tetapi kita melihat lingkungan kita kalau di lingkungan tersebut memungkinkan orang bisa memahami apa yang kita sampaikan ya kita sampaikan tetapi kalau menyampaikan di media resmi di televisi atau di mana ya kita memilih kata-kata yang bisa dipahami oleh banyak orang terutama bagi para pejabat jangan mengeluarkan bahasa-bahasa yang membingungkan masyarakatnya sendiri ya baik terima kasih saya mohon maaf atas kekurangan dari video ini dan menyampaikan terima kasih atas perhatian semua perhatian kita semua salam bahasa Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh